Al-Fatihah 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 Waktu kalian yang lama dalam berdoa dan belum terkabul, belum terrealisasi, jangan sampai membuat kalian putus asa. Kenapa? Kenapa jangan membuat putus asa? Makna globalnya kata Ibu Atau'illah, Allah menjamin pengkabulan doa pada hal-hal yang Allah pilihkan untukmu, bukan yang engkau pilih untukmu sendiri. Pada waktu yang Allah kehendaki, bukan waktu yang engkau tentukan. Gampang ya? Saya ulangi lagi makna globalnya. Makna globalnya hikmah sini. Kalian doa sudah berusaha, enggak kesampean, enggak terrealisasi, belum terwujud. Pengen mungkin punya mobil, kok belum terwujud. Pengen ada duit untuk ngelunasi rumah, belum terwujud. Pengen beli rumah juga belum, terwujud. Pengen nambah apa, belum terwujud. Pengen itu, belum terwujud. Pengen nambah pendidikan, belum terwujud. Pengen masukin anak ke pendidikan apa, belum terwujud. Padahal tiap hari kita doa, minta, doa, minta, ilhah. Ilhah itu terus menerus, tanpa henti. Kata Ibn Ata'illah, meskipun belum dikabulkan Allah, maka jangan sampai menjadikan kalian putus asa. Kenapa? Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menjamin pengabulan doa, tapi pada perkara-perkara yang dipilih oleh Allah, bukan oleh kita. Terus kata Ibn Ata'illah, juga di waktu yang Allah pilihkan untuk kita, bukan menurut waktu yang kita inginkan. Ya. Nah, di sini perlu kita uraikan. Perlu kita uraikan. Yang pertama, yang harus kita sadari, prinsip utama dalam berdoa adalah, doa merupakan ibadah. Selama kita mau berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala, mau bermunajat, mau memohon, menyampaikan keluh, kesah, menyampaikan semua permasalahan pada Allah subhanahu wa ta'ala, itu sudah baik. Yang disebut oleh baginda Nabi, doa adalah ibadah. disebut dalam Al-Quran, innaladzina yastakbiruna an'ibadati sayadkuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang takabur, tidak mau beribadah padaku. Beribadah di sini konteksnya, spesifik ke doa. Karena sebelumnya memang menjelaskan tentang doa. Maka bakal masuk ke neraka jahannam dalam kondisi hina. Jadi, yakinlah kita selama mau berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala, itu sudah bagus, sudah baik. Nabi s.a.w. kalau dunia enggak banyak yang diminta beliau itu enggak banyak. Bahkan beliau mengatakan sendiri, yang Allah buat cinta kepadaku, dunia yang aku cintai ini cuma dua. Apa itu istri? Yata Nabi. Yang kedua, ada yang tahu? Apa Pak Rudi? Enggak. Minyak wangi. Jadi di dunia ini, kehidupan dunia ini, yang Rasulullah cintai cuma istri dan minyak wangi. Udah gitu. Jadi enggak minta neko-neko, enggak. Ditawari emas. Ditawari dari gunung sana sampai gunung sana Muhammad. Kita jadikan emas. Kamu jadi manusia terkaya. Sepanjang sejarah manusia ada. Enggak mau. Pilih menjadi hamba yang sabar dan syukur. Nabi s.a.w. Tapi selalu beliau itu mengajarkan kepada kita doa, 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 dan doa. Pasti beliau itu aman dari fitnah kubur. Pasti aman. Pasti aman dari guncangan kiamat. Pasti aman dari fitnah dunia. Pasti. Pasti aman dari fitnahnya dajjal. Pasti setiap mau salam masih doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahyawal mamad wa min fitnatil masih haddajjal. Beliau itu manusia yang paling sempurna imannya. Kata para ulama. Nabi imannya Nabi itu nambah terus. Tidak pernah kurang. Kalau imannya malaikat tetap just iman. Iman saja. Tidak nambah. Tidak kurang. Kalau imannya lumrah manusia. Lumrahnya manusia seperti kita. Kadang nambah. Kadang turun. Kalau imannya Nabi tidak. Nambah terus imannya Nabi. Itu pun selalu doa. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Tetapkan hatiku dalam agamamu. Iya. Nabi itu orang yang paling banyak zikirnya. Kalau ingin tahu manusia yang 24 jam selalu zikir pada Allah. Siapa? Nabi SAW. Yang bersabda kepada Ibu Naisyah. Tanamu aynayyah wala yanamu kalbi. Waih Aisyah. Mataku itu tidur. Fisiku itu tidur. Tidur. Tapi hatiku tidak pernah tidur. Jadi ingat pada Allah 24 jam setiap hari. Yang sampai beliau sabdakan kepada para sahabat. Loh ta'alamu nama a'lam wala ta'hiktum kalilan wala bakaitum kasira. Seandainya kalian itu mengetahui yang aku ketahui. Pasti petertawanya kalian sedikit. dan pasti nangisnya kalian banyak. itu Nabi masih doa dan mengajarkan doa ini kepada Mu'ad. Wahi Mu'ad. Dipegang pundaknya Mu'ad. Wahi Mu'ad. Indahnya ya. Terus dipegang Nabi gitu ya. Wahi Mu'ad. Aku mencintaimu Mu'ad. Jangan lupa. Jangan lupa untuk berdoa setiap selesai sholat. Apa doanya? Ada yang tahu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 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 Jadi doa itu ibadat. Selama kita mau berdoa, memunajatkan keinginan, harapan, cita-cita, impian-impian kita, mau kita munajatkan, kita mintakan pada Allah, percayalah kita sudah berada di jalur yang benar. Iya. Jangan mikir ijabah dulu. Jangan mikir dikabulkan dulu. Jangan. Yang penting kita hanya mau ibadat ini. Lianna doa wal ibadat. Karena doa adalah ibadat. Ibadat yang paling gampang. Ibadat yang paling paling mudah. Itu poin yang pertama. Kalau Nabi yang begitu dijamin semuanya masih terus-terusan doa, istighfar, zikir, masih doa pada Allah. Kenapa? Karena bagian dari ibadat, mengajarkan pada kita. Doa bagian dari ibadat. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman yang diulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Doa, disebut doa, berbeda dengan permintaan. Doa itu ada istilah secara syar'inya. Ada makna doa secara bahasa. Doa secara bahasa artinya tola bayat terubu. Minta. Minta. Nah, secara istilah doa itu enggak hanya sekedar minta. Tapi apa? Permohonan yang dimenejatkan seorang hamba kepada robnya, kepada tuannya, menggunakan adab-adab dan tata cara khusus. Jadi, bedakan antara minta dan doa. doa itu tingkatan yang lebih daripada minta. Terkadang, yang membuat permintaan, permohonan seseorang tidak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah karena dia merasa sudah minta. Benar. tapi ketika diteliti, ternyata dia belum berdoa. Minta, benar minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena di sini kata para ulama, doa itu adalah syariat khusus, ibadah khusus yang ada adab-adab, etika serta tata caranya. Ibaratnya nih, anak Pak Iskandar, bujang-bujang gitu ya. Pengen minta motor atau mobil kepada ayahnya ke Pak Iskandar. Kira-kira yang gampang nih, gampang oleh bapaknya dibeliin, yang ngomongnya Pak, minta mobil. Sekedar Pak, minta mobil. Atau yang jenis kedua, yang jenis kedua ketika minta mobil kepada Pak Iskandar, bapaknya lagi agak capek gitu, dibijitin kakinya. Iya kan? Dibijitin kakinya. Kemudian, apa, ditawarin Pak, mau dibuatin teh atau kopi, gitu. Ngelayani, ngelayani bapaknya dulu aja ngelayani. Setelah beberapa hari, gitu, kelihatan ayahnya sudah sehat, seger, bapak pikirannya lagi plong, nyantai, itu baru ngomong. ya, dari kampus ke kontrakanan itu jauh ya, sering kehujanan, kadebak macet. Soalnya, kalau kena debu jalanan sama asap motor itu suka, suka alergi, batuk-batuk, pilek, akhirnya malah nggak bisa belajar. Ya, ya seandainya ada sih ya, seandainya mohon maaf, mohon maaf dulu kan, mohon maaf ayah, mohon maaf, kalau seandainya ada boleh nggak beliin mobil jelek-jelekan aja deh, mobil kayak bajeh, nggak apa-apa. Kira-kira sebagai ayah, Pak Iskandar itu akan gampang beliin mobil yang tipe pertama atau yang kedua tadi. Yang kedua, iya kan? Yang kedua itu yang nggak hanya sekedar minta, tapi minta dengan dengan adab, dengan etika, ya gitu. Sama kayak emak-emak gini, emak-emak gini, uang belanjanya habis, uang belanjanya habis, mau minta tambahan gitu ya, minta tambahan. Nah, ngomongnya lembut ke suaminya, dipijitin, suaminya gitu kan, mungkin kalau perlu mandi, dimandiin dulu, gitu kan mungkin. Kalau perlu dikeloni, mohon maaf, gitu, dikeloni dulu, mungkin kan gitu. Setelah semuanya tenang, baru ngomong, ayah, atau abie, atau emas, atau abang, duit yang kemarin, mohon maaf ya. Kan mohon maaf dulu kan, gitu. Mohon maaf, yang sekian-sekian untuk membayar sekolah, yang sekian-sekian untuk ini, yang sekian-sekian Anda kebutuhan dadakan ini. Kalau boleh, minta tambahan. Dikasih nggak jadak-jadak seperti itu? Kalau ada, pasti, masih. Beda, beda dengan istri yang ngomong kepada suaminya, sambil, mohon maaf, bibirnya diikat, atau bibirnya diikat, bibirnya maju, matanya emosi, gitu, sambil marah-marah, bentak-bentak, duitnya habis, kok enggak, enggak jelas, ngasihnya cuma sedikit, enggak tahu kebutuhan. Suaminya senang enggak ngasih modal seperti itu? Kata suaminya, orang kayak gini, kok ada, gitu ya. Lagi apa enggak? Lagi ya. Jadi, terkadang, yang kita anggap doa, itu bukan doa. Yang kita anggap doa, terkadang adalah permintaan. Minta. Lihat kalau minta sama orang, ya monggo oke, silahkan. Kadang dikasih, kadang, kagak. Kayak anak, minta kepada ayahnya, ya, duit 2 ribu, ya, duit 5 ribu, ya kan gitu. Ya, duit 10 ribu, mau beli apa? Ya, kadang dikasih, kadang, kadang enggak. Itu minta. Kenapa si anak merasa, minta kepada bapaknya, ya karena bagi anak, yang buat saya kan dia. Dia kan bapak saya. Namanya bapak harus ngasih ke, anak kan gitu. Nah sekarang, bisa enggak, analogi seperti ini, kita terapkan pada Allah. Walillahil mas'alul a'lam. Kalau istri, maksa suaminya, minta uang belanja, bisa, bisa. Karena memang ada, timbal balik. At'imni, awtallikni, beri nafkah kepadaku, atau cerikan aku. Kan gitu, timbal baliknya. Kalau enggak mau ngasih nafkah, ya cerikan aku. Kan gitu. Nah sekarang, bisa enggak kita lakukan seperti ini, pada Allah subhanahu wa ta'ala. kabulkan permintaanku. Atau kalau enggak, aku enggak mau jadi hambamu. Bisa seperti itu? Bisa. enggak bisa. Kita mau lari ke mana? Ke alam mana kita mau lari? Mau lari ke alam jin, tetap itu milik Allah. Lari ke alam malaikat, tetap milik. Enggak ada kan? Enggak ada alam-alam lain. Mau pergi ke planet Mars, itu juga tetap milik Allah. Seandainya mau ke planet yang jauh sekalipun, milik. Jadi enggak bisa. Analogi kita minta sama teman sendiri, minta. Bagai duit dong. Nah kenapa teman yang ngasih? Karena dia juga pernah minta ke kita, dan kita kasih. Nah adakah sesuatu hal, yang membuat Allah itu harus ngasih ke kita? Ada enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Jadi analogi kita dengan orang lain, analogi kita dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami, tidak bisa kita pakai, tidak bisa kita terapkan pada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bedakan. Yang kita interaksikan dengan masyarakat, dengan orang-orang sekeliling kita, itu permintaan, bukan doa. Doa adalah terminologi khusus, yang melebihi dan diatasnya permintaan. Ini istilah untuk sebuah ibadah. Ibadah yang menunjukkan, rasa butuhnya seorang hamba, kerendahan seorang hamba pada robnya. Karena yang kata para ulama, doa itu perlu etika, perlu ibadah, perlu apa? Perlu tata cara, adab-adab. Apa adab-adabnya? Yang pertama, kalau bisa dalam kondisi suci. Kalau bisa. Kenapa? Meskipun enggak wajib, sunnah. Rasulullah s.a.w. bersabda, karistu an adhkur Allah ta'ala ala ghayri tohara. Aku enggak senang menyebut Allah, zikir pada Allah dalam kondisi tidak suci. Iya. Kemudian, yang kedua, kalau bagi perempuan, sebisa mungkin juga, dalam kondisi berpakaian yang rapi. Kalau bagi perempuan, bagi laki-laki, sebisa mungkin dalam kondisi menutup, aurat. Karena mengapa? Ya itu yang paling layak. Kita sholat juga, tutuplah auratmu. Setiap sholat. Yang ketiga, diusahakan menghadap kiblat. Karena mengapa? Di anal kiblat ta'ashroful jihad. Karena kiblat itu adalah arah yang paling mulia. Yang paling diagungkan oleh Allah s.w.t. adalah arah kiblat. Saya bisa mungkin menghadap ke kiblat. yang paling diagungkan oleh Allah s.w.t. yang paling diagungkan oleh Allah s.w.t. Terima kasih.